Hai Assalamualaikum Hai semua kembali lagi ke channel saya Hoerun Anissa seperti biasa lagi kali ini belanja lagi di shopee ini paketnya kalian udah nampak apa ini saya beli kursi bar ini warnanya warnanya cantik banget pinggol cantik banget mari kita buka dulu paketannya ini buka dulu paketnya satu-satu ya kalian jangan salpok dengan bungkusan babarapnya yang sudah terbuka ini Alhamdulillah paketnya itu aman ya untuk packingnya itu aman Alhamdulillah banget itu tadi terbuka gara-gara paketnya baru datang dirusuin sama anak bulku sama kucing-kucingku karena dia penasaran dengan plastiknya itu dimain-mainnya dibukanya ini dia ikut unboxing paket jadi dia tuh mau mainin kayak plastik-plastik babarapnya itu jadi jangan khawatir untuk packingnya ini lanjut lagi buka kursi yang kedua jadi buat kalian nanti saya tulis aja link shoppingnya di deskripsi jadi nanti saya taruh disitu jadi kalian tinggal klik ini untuk harganya itu sekitar 500 lebih ya totalnya semuanya itu sekitar 1,5 itu udah termasuk ongkir 1,5 lebih sedikit karena ongkirnya lumayan karena dua kursi ya ini penampakannya dari bahan sama kualitas besinya juga bagus ini koko ini warnanya warna pink ini benar-benar cantik alhamdulillahnya enggak ada yang lecet yang parah banget ada lecet sedikit bagian dikit aja juga enggak terlalu mis banget nah ini cantik banget dan besinya juga tebal op maaf belur nanti di video ini lagi lebih jelas nah ini penampakannya yang lebih terang ini warna pinknya pinknya cantik banget baby pink yang agak cerah gitu dan dicapur dengan warna gold lebih cantik banget nah ini penampakan bagian bawahnya ya Alhamdulillah ini kokoh banget jadi nggak usah khawatir kalian ini saya request untuk ukuran duduknya itu sekitar 40 cm lebih besar ya kalau untuk tinggi keseluruhannya itu 100 cm dari lantai sampai ke tempat duduk itu 67 cm ini penampakan belakangnya ini kita lanjut lagi mau beres-beres bersihin meja bar sama tempat meja kompor sama cuci piring-cuci piring juga udah lumayan banyak ini penampaknya lagi berantakan disitulah tempat kucing tempat olahraga kipasangin berantak banget mari kita beres-beres dulu biar bersih lebih enak untuk dilihat kita rapiin semua-semuanya ini ini udah mau selesai juga besi meja bar nya bakal lanjut lagi mau nyuci piring sama bersihin tempat kompor biasanya ini banyak banget kotanya itu kayak di tepi-tepi kena percikan minyak pas lagi masa jadi semuanya harus diberesin harus dibersihin nah ini piring juga lumayan banyak itu mau naruh juga piringnya sudah dicuci mau ditaruh di lemari piring yang sudah kering jadi biar bisa lagi naruh yang piring-piringnya udah dicuci nah ini penampakan kalau lagi nyuci piring ini tempat cuci piringku cuman satu kayak gitu jadi kalau udah dicuci piringnya langsung ditaruh tempat rak piring yang kecil yang disamping itu kayak ginilah penampakan kalau setiap hari nyuci piring ini tempat cuci piringnya tuh kayak cuman satu kayak gitu karena biar gak terlalu besar banget nah sudah dicuci nanti ditaruh lagi di tempat biar piring-piringnya itu semuanya itu kering nanti kalau sudah kering baru ditaruh lagi di dalam lemari tempat cuci piring-piring gitu hmm Hai ini selesai nyuci piring mau naruh kursi yang tadi sudah di unboxing nah ini rumahnya agak besar ya nampaknya kursinya karena tempat duduknya itu ukuran 40 cm nah kita lagi yang keduanya ini kalau buat naruh ke dalam itu bisa ini penampakannya kalau sudah ditaruh mungkin kalau buat naruh kayak lutut ke bawah itu nggak bisa itu kayak kita kursi makan aja jadinya karena enggak terlalu tinggi gitu pesnya jadi kalau bilang nyaman nyaman lumayan nyaman enggak tahu yang ribet-ribet banget kalau mau duduk ini penampakan dari belakang nah ini menampakan belakang lebih cantik juga dari depan cantik dia belakang juga cantik untuk besinya juga kokoh ini kalau dimasukin ke dalam itu bisa kayak gitu cuman emang karena meja barnya nggak terlalu tinggi ya jadi segitu aja kalau untuk duduk Alhamdulillah masih nyaman nah kayak gini penampakannya cantik kan senang banget dengan warnanya ini warna pink campur gold itu benar-benar kesannya lebih mewah lebih bagus dan tempat dapur juga udah beres udah rapi nanti rencana juga pengen beli yang sebab penyagi pernah peniknya nunggu ada rejeki nah ini kalau lihat dari depannya lebih cantik Alhamdulillah udah selesai semuanya beberes-beres dapur tempat masak nyuci piring semuanya udah kelar mungkin videonya sampai disini dulu terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini teka loncengnya biar kalian tahu setiap video terbaru saya bye semua assalamualaikum